Assalamualaikum semuanya sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini ikut saya ya klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya oke sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati rumah sederhana itu mulai sepi ketika beberapa penari tayuban sudah berpamitan terlihat darseh anak dari umur rumah masih duduk termenung di bangku teras pandangannya mengarah ke angkasa luas sedari isya tadi dia sendirian disana tidak peduli para penari yang datang bertamu pada ibunya darseh merupakan janda muda berusia 25 tahun dia belum diberikan anak ketika ditinggal sipan suaminya 4 tahun yang silam yang mana sipan bekerja sebagai kernet terpenguatan pasir yang mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya kejadian itu berlangsung 4 tahun lalu yang mana usia pernikahan mereka persis 1 tahun berlangsung tentu duka mendalam bagi darseh kebahagiaan yang baru dirasakan harus sirna dan tinggal kenangan darseh sendiri merupakan anak sematawa yang buksurti yang juga sudah menjanda sejak darseh berusia 15 tahun dia merupakan seorang dukun pijat entah alasan apa yang membuat buksurti tidak mau menikah lagi sudah beberapa pria tidak menyunting tapi dia menolak tanpa alasan yang jelas mikir apa tonduk? teguran sang ibu membuat darseh ternyat orang mikir dandah kok buk? jawab darseh dengan cemas sebagai dukun buksurti paham betul apa yang dirasa anaknya semenjak menjadi janda belakangan ini kegelisahan putrinya itu semakin terlihat jelas selalu menyendiri dan melamun buksurti sendiri ikuti ibu melihat putri satu-satunya itu pasti ada suatu hal yang membuatnya gelisah endok kamu ini janda sudah 4 tahun apa tidak kepengen cari suami lagi? enggak ada yang mau mbak mbak surteh tersenyum mendengar jawaban putrinya dia duduk mendampingi lalu kembali bertanya menuntaskan rasa penasaran saya beneran apa tonduk? darseh menarik nafas dalam-dalam kemudian menjelaskan tentang rasa gunda yang dirasakan beberapa hari terakhir dia merasa tidak nyaman dengan gunjingan warga yang selalu membicarakan tentang posisinya sebagai janda yang tidak laku padahal melihat dari wajah yang menarik dan tubuh yang masih kencang tentu semua pria akan mudah tergoda tapi pada kenyataannya tidak seorang pun berani mendekat amangan warga itu juga menjurus pada mbak surteh bahwa sumber dari itu semua adalah dari mbak surteh diakini semua pria berpikir ulang jika harus berhubungan dengan darseh karena mereka takut jikalau mbak surteh tidak memberi restu maka habislah nafas mereka itu disebabkan sikap mbak surteh yang keras tentu juga profesi mbak surteh yang membuat para lelaki takut sebagai dukun mbak surteh dikenal tidak pandang bulu terhadap siapapun selain ilmu pelet mbak surteh juga memiliki keahlian di bidang teluh yang tidak bisa diragukan lagi kehebatannya kalau kamu pengen punya suami lagi kamu manut sama simbokmu ini biar simbok yang ngegoge bagaimana caranya kamu tinggal manut sama simbok saja darseh pasrahkan keputusan simboknya dia tidak mau lagi menjadi omongan buruk bagi warga sekitar dia akan menunjukkan bahwa prasangkai itu tidaklah benar beberapa hari kemudian bertepatan dengan malam selasa geliwon darseh diajak mbak surteh melakukan ritual ruat sengkolo yang sekaligus akan diberi mantra pemikat sebagai dukun yang dipasraing rumah penari tayuban dari yang mentah sampai yang senior dia mampu membuat penonton terpikat hanya dengan dirikan mata si penari selain untuk mengelaris agar ditangkap lagi juga agar saweran penonton membeludak mengisi bakul wadah uang hal itulah yang membuat bok surteh disegani di mata warga perempuan itu selalu melakukan ritual khusus di pundian kampung setiap selapan sekali yang dari situlah warga paham akan ilmu kebatinan mumpuni yang dikuasainya warga juga menganggap kalau kematian suami bok surteh akibat tumbal dari ilmu yang dipelajari karena kematian itu secara mendadak dan tidak ada diwayat penyakit yang mendera begitu pula dengan kematian menantunya warga yakin kalau suami darseh juga menjadi tumbal keilman yang dimiliki sehingga dari kejadian tersebut gunjingan warga membuat para pemuda menjauh dari darseh menengok nangkini disin duk ucap bok surteh setelah memandikan putrinya dengan air bercampur gembang setaman bok surteh kemudian terdiam hanya hatinya yang mengucap mantra khusus tanpa disadari oleh darseh raja pemikat telah menyatu dalam jiwanya setelah ritual itu selesai dilanjutkan dengan pemasangan sosok sebagai penguat daya itu harus dilakukan untuk mengunci mantra pengikat yang sudah bersarang darseh yang tidak menolak omongannya langsung dipangkas oleh bok surteh dipasanglah sosok intan pengasian tidak tanggung-tanggung dua sosok intan dipasang sekaligus satu di tengah kening satu di bibir atas dan selesailah ritual malam itu tapi ternyata masih ada satu hal yang harus dilakukan darseh yakni dia dipingit dari rumah yang seminggu kemudian barulah diperbolehkan keluar rumah matahari pagi menyeluruhkan mata darseh dia hirup udara sejuk seakan menemukan sesuatu yang baru dalam jati dirinya dia berharap inilah awal yang baik memulai kehidupan muka-muka guseteng kerindui gumamnya sambil melangkah menuju pasar sepanjang perjalanan mata lelaki selalu mengarah padanya mereka berdecak kagum makan wajah asri milik darseh sangat jauh berbeda dengan kemarin-kemarin aura kecantikan terlihat sangat sempurna saat lewat di depan rumah juragan giman langannya mendadak terhenti seolah ada ajakan yang menyuruh beristirahat sejenak lho nduk ayo ndang pelepu seorang perempuan parubaya muncul dari dalam anehnya darseh manut saja dengan ajakan wanita tersebut dia pun melangkah masuk menuju pendopo samping rumah disana sudah ada beberapa perempuan yang berkumpul rupanya hari itu juragan kiman sedang mencari beberapa perempuan untuk dijadikan pekerja selain mengurusi lahan dan selepan juga dijadikan membantu rumah tangga juragan kiman sendiri merupakan sosok terpandang di kampung tersebut sejak usia muda sudah mendapat warisan yang membuatnya menjadi kaya raya dia adalah pemilik sawah yang luas dan juga beberapa selepan penyosohan padi tidak bisa dipungkiri juragan kiman termasuk golongan lima sebesar orang terkaya di desa juragan kiman berumur 40 tahun berperawakan sedang berkumis tipis dengan kulit coklat kemerahan terbakar matahari menunjukkan kalau dia adalah seorang pekerja keras sedangkan dia mempunyai seorang istri yang menurut warga tidak cantik apa mau dikata istrinya gemuk berkulit hitam dan berambut keriting juragan kiman hanya pasrah karena sang istri merupakan jodoh pilihan orang tuanya sampai saat ini belum pernah ada kabar miring kalau sang juragan memiliki wanita hidupan lain sungguh sikap yang patut dicontoh apakah yang siap kerja disini? di seri nengseh istri juragan kiman menanyai semua yang berada di pendopo dengan senang hati mereka menjawab secara serempak kecuali darse yang nampak bingung tapi dia tidak menolak ajakan kakinya yang mulai hari itu dia pun akan bekerja di rumah juragan kiman sebelum terlaksana dia pamit pulang dulu minta restu pada ibunya yang tanpa sepengetahuannya apa yang telah terjadi adalah rencana dari sang ibu memasukkannya ke dalam lingkungan rumah juragan kiman dengan tujuan tertentu hari berganti minggu dan minggu berganti bulan lewat dari tiga bulan bekerja di rumah juragan kiman darse telah menganggap rumah majikannya sebagai rumah kedua berawal dari menyabu mencuci baju memasak sampai mengantar nasi keselepan maupun ke sawah semua diambil alih darse dia juga menjadi wanita yang disayang majikan seiring bergulirnya waktu juragan kiman mulai merasa tertarik pada darse dimulai dari lirikan senggolan tangan sampai pulang jalan bareng timbulah bibit-bibit cinta dalam diri mereka benarlah kata pepatah witing tresna jelaran sokokulino mungkin karena terbiasa jalan dan makan bareng atau entah karena susu pemikat darse yang menunjukkan daya magisnya yang jelas juragan kiman semakin tergila-gila pada janda gembang itu sifatnya yang semula penuh kesetiaan kini terjerumus pada wanita lain gelem-ra-gelem kue kudu ison terima keputusan kusri ucap juragan kiman pada istrinya malam ini dia berbicara empat mata dan menjelaskan kalau akan menjadikan darse sebagai istri kedua perasaan hancur menderah hati di seri nengseh tapi bagaimanapun dia tahu diri dia sadar jika warga selalu membicarakan rumah tangganya terutama tentang dia yang tidak layak sebagai istri juragan kiman dari pemikiran itulah yang membuat menyentuh ji poligami sang juragan janji yo mas yang kue bakal adil lan perhatianmu kanggu rini rap bakal pedot ucap disri nengseh dengan bulir air mata mulai menayatas syarat itu diajukan demi kebahagiaan rini putri tunggal mereka yang kini sudah menginjak usia remaja tanpa menunda-nunda juragan kiman mendatangi rumah Mbok Surti dia pun nembung tentang darse yang akan dijadikan istri kedua tentu saja Mbok Surti langsung setuju-setuju saja memang itulah tujuan awal memperoleh lelaki kaya sebagai pendamping putrinya begitu pun dengan darse cinta yang hadirkanlah sering bertatap mata itu tidak memandang segiapapun entah sudah beristri atau belum dia tidak peduli yang penting adalah semua terwujud sesuai harapan begitu Mbok Surti mengucap pada anak perempuannya padahal tidak sedikit pun terlintas tentang harta di benak darse cinta tulus adalah alasan utama menerima penangan juragan kiman selain itu juga menjauhkan gunjingan miring warga tentang statusnya sebagai janda kinslong yang tidak laku tentu gunjingan itu akan kembali muncul karena yang dipilih adalah suami orang tetapi tidak ada salahnya dalam hukum agama selama istri pertama mengizinkan dan kelaksang suami akan berlaku adil waktu bergulir dengan cepat gunjingan warga tentang hal buruk darse yang telah merebut suami orang terpatahkan saat juragan kiman mengajaknya tinggal seumah dengan istri pertama memperlihatkan bahwa tidak ada permasalahan yang terjadi apalagi mereka terlihat rukun tidak pernah ada cek cok yang tampak di permukaan di sisi lain Mbok Surti yang nunut kamukten juragan kiman melalui putrinya tidak puasanya mendapat seperempat cetak kekayaan malam ini saat darse bertandang dia yang merencanakan sesuatu mulai mempengaruhi putrinya panggilan juragan telah hilang semenjak dia menjadi istri kedua juragan kiman kalau itu jelas sudah Mbok aku dapat suami yang eman sama aku Mbok aku cukup senang kembali darse berbicara saat jembuknya mengiakan kamu itu istri kedua darse jatahmu sebagai istri terbatas karena yang lebih banyak ya tentu saja istri pertama apa kamu tidak kepengen mendapat jatah layaknya istri pertama perbincangan ibu dan anak itu terus berlanjut hingga akhirnya Mbok Surti mampu memengaruhi putrinya sudah kodratnya manusia mencari yang lebih baik punya cita-cita itu yang tinggi biar mukti wibawa dan banyak harta malah kamu nerimo saja darse darse payah kamu ini sungut Mbok Surti terus bagaimana baiknya Mbok sejenak Mbok Surti terdiam hatinya merasa puas karena darse sudah dalam genggamannya kemudian beliau menyuruh untuk mengambil beberapa heli rambut disri ningseh untuk diserahkan padanya tapi buat apa Mbok? Westo serahkan saja padaku semua juga demi kamu dan anak-anak kamu kelak perbincangan terhenti saat juragan Kiman datang menjemput darse dengan tersenyum penuh kemenangan Mbok Surti menatap juragan Kiman petang di hari Senin malam Selasa Kliwon Mbok Surti pulang ke rumah membawa ayam jago hitam tulen tanpa istirahat dia langsung masuk ke salah satu kamar di ruangan khusus itulah tempatnya melakukan berbagai ritual hari ini dia menolak setiap tamu yang datang demi melakukan ritual untuk darse nafsu serakah membuat sifat jahatnya semakin menjadi bau dupa menusuk hidung di setiap sudut kamar terlihat beriung tanah berisi kembang setaman di camur air sudah dipersiapkan di sampingnya adalah sebuah boneka orang yang terbuat dari jerami padi ketan hitam sedangkan di atas boneka tersebut menancap rambut panjang milik seorang wanita angklo atau wadah arang yang terbuat dari tanah menyala dengan berat api merah jingga keluk hitam tipis memenuhi ruangan ternyata dari situlah bau kemenyan terjung menyeruak Mbok Surti menenteng ayam hitam juga keris kecil kemudian ayam hitam legam itu dimandikan dengan air kembang setaman mulutnya berkomat kamit telah membaca mantra apa yang pasti ditujukan pada si ayam sabar tugas memang kau pas tengah wengi ucapnya usai membaca mantra ayam yang telah dimandikan kemudian diletakkan dalam kurungan kecil sebuah kurungan mini dari bambu yang sudah dipersiapkan sebelumnya sejenak Mbok Surti memandang ke setiap sudut ruangan terakhir pandangannya tertuju pada ubu rampe sebagai bahan ritual setelah semua dirasa beres Mbok Surti keluar kamar untuk menantikan datangnya malam tepat tengah malam selasa kliwon itu Mbok Surti kembali memasuki kamar tanpa berkata apapun dia langsung bersikap menyembah di saat itulah mulutnya kembali berkomat kamit entah siapa yang disembah yang pasti bukanlah wujud penyembahan pada sang pencipta setelah beberapa saat Mbok Surti kemudian mengambil keris kecilnya disusul mengeluarkan ayam hitam dari dalam kurungan Mbok Surti kembali ketih pitek cemani ini tak persembah lo kanggu peri perkayangan dayang teluh brojo bareng netes ketih teluh brojo sun tak utus ngaruh pati sing duwi rambut mati kok yang mati ini pitek cemani ini selesai dengan kata-kata tersebut ayam pun disembeli dengan keris kecil darah diteteskan ke dalam sebuah cangkir sedangkan beberapa tetes terakhir ditaruh di dalam wadah gembang setaman lalu ayam yang telah mati turut dimasukkan ke dalam periuk tempat gembang tersebut setelah itu Mbok Surti yang masih dengan keris kecil di tangan kanannya meraih boneka jirami dengan tangan kiri dilanjutkan kemudian mengolesi boneka tersebut dengan darah ayam menggunakan kerisnya setelah itu menusukkan keris kecil ke tengah dada boneka dengan wajah pengis sesekali Mbok Surti mengambil nafas panjang terlihat dia sudah mulai merasa lega mungkin apa yang dikendaki telah terwujud jauh dari rumah Mbok Surti tepatnya di rumah curagan Giman terdengar burung kokok beluk berbunyi disaut burung kedaseh yang bernyanyi di sekitar pelataran sementara itu di dalam rumah yakni di kamar istri pertama curagan Giman suasana sangat mencekam desiriningseh yang malam itu tidur bersama putrinya seketika terbangun sesaat kemudian terdengar suara ledakan keras suara itu membuat seisi rumah laksana bergetar tapi anehnya tidak seorang pun bangun kecuali desiriningseh yang terenyak dia bangun terduduk dengan mata melotot sebentar kemudian tiba-tiba tertidur kembali di keesokan hari terdengar teriakan Rini begitu curagan Giman dan Darseh datang mereka terlihat kaget melihat kondisi desiriningseh seluruh pakaiannya penuh dengan darah bau anjir juga menyeruak seisi kamar emakmu kenapa nduk tanya curagan Giman pada Rini yang masih sok yang ditanya-tanya menangis sambil menggeleng-gelengkan kepala yuh yusri yuh tanginya yuh Darseh mengguncang-guncang tubuh desiriningseh tapi tidak ada reaksi apapun yang ditunjukkan wanita tambung tersebut seketika mereka merasa panik curagan Giman yang memeriksa tubuh istri pertamanya tidak menemukan luka ataupun hal lain yang membuat istrinya berumuran darah sungguh suatu keganjalan yang baginya sangatlah aneh lantas dari mana darah tersebut berasal pertanyaan itu mengingang di benaknya Rini yang dimintai keterangan menjawab kalau tidak tahu tentang apa yang dialami emaknya begitu dia bangun emaknya sudah dalam kondisi seperti itu segera gantilah bajunya suruh juragan Giman pada Darseh juga Rini begitu sudah beres juragan Giman yang khawatir dengan keadaan istri pertamanya segera membawa ke rumah sakit yang setelah pemeriksaan di unit gawat darurat diputuskanlah kalau dirawat ruang ICU demi mendapat penanganan yang terbaik sang juragan tidak berfikir panjang langsung saja dia setujui keputusan pihak dokter yang menangani berita tentang tidak sadarnya Bodhisri Nengseh membuat gempar warga yang ramai dibicarakan adalah kejadian aneh yang membuat bajunya berlumuran darah berbagai prasangkat ditudingkan pada Darseh karena kejadian tersebut berlangsung selang beberapa minggu dari pembagian harta juragan Giman yang mana Darseh hanya mendapat sebagian kecil saja dari harta tersebut berbanding terbalik dengan Bodhisri Nengseh warga menduga kalau Darseh merasa iri sehingga tega berbuat sedemikian rupa tudingan itu tidak luput dari peran ibunya sosok Mbok Surti yang paham dunia kegaiban dan bertangan dingin satu minggu lebih di rumah sakit tidak ada kemajuan dari Bodhisri Nengseh dalam pemeriksaan medis juga tidak ditemukan suatu penyakit apapun Pak Dejiwa yang masih terhitung keluarga meminta bantuanku untuk mengantar melihat kondisi Bodhisri Nengseh maklumlah kesibukan sebagai pedagang hasil bumi antar kota membuatnya belum bisa mencingu adik sepupunya beberapa minggu ini beliau selalu keluar kota aku sendiri merupakan orang terdekat beliau selain tetangga akulah yang dipercaya sebagai pengumpul barang dagangan selama beliau berada di luar kota rasa percaya yang selalu kupegang teguh membuat kami semakin akrab layaknya saudara sendiri bersama Pak Dejiwo aku datang ke rumah sakit untuk menyinggu Bodhisri Nengseh dan alangkah terkejutnya kami begitu sampai di sana Bodhisri Nengseh sudah meninggal dunia ada rasa berdosa di Adi Darseh ketika tahu ibunya menjadi penyebab kematian dari Bodhisri Nengseh namun dia juga tidak bisa memungkiri ada rasa bahagia melihat saingannya sudah diada kini dialah yang memiliki juragan kimat seutuhnya dan semakin hari pengaruh Mbok Surti semakin menancap di hatinya saat kehamilan di usia lima bulan kembali Mbok Surti menyuruh agar mengambil beberapa lir rambut Rini kali ini anak tidak tahu apa-apa itu akan menjadi sasarannya Darseh yang sempat menolak kembali terdorong untuk berperan dalam niat jahat itu yang bocahku hilang kue lagi sang rasa ketentem ayam du manut wahai tua marang simbokmu ucapan Mbok Surti membuat Darseh semakin yakin dan terlaksanalah niat jahat tersebut usai memberingati 40 hari kematian ibunya mendadak Rini kejang-kejang kesakitan kemudian gadis remaja itu dibawa pemasuk ke dalam kamar sepertinya ada yang tidak wajar Lin ucap Pak Dejarwa padaku yang kebetulan malam itu diundang dalam acara tahlil tersebut aku yang paham kalau Pak Dejarwa memiliki verasa tajam dan selama ini banyak yang menjadi kenyataan segera mengusulkan untuk segera melakukan tindakan agar tidak terjadi hal buruk seperti yang menimpa Budi Sri Nengseh tapi sebentar kemudian suasana kembali tenang kondisi Rini mulai membaik hingga tersadar sepenuhnya semoga tidak terjadi hal buruk pada ponakanku ucap Pak Dejarwa disusul berpamitan pulang firasat Pak Dejarwa benar adanya Rini mengalami kejadian sama persis dengan apa yang menimpa ibunya begitu melewati tengah malam Rini terjaga dari tidurnya kemudian diselidakan keras lalu matanya melotot setelah itu dia pun tumbang tidak sadarkan diri hingga dijumpai penumuran darah oleh juragan Kiman di pagi harinya kabar tersebut langsung terdengar sampai ke telinga Pak Dejiwo dengan terpaksa beliau membatalkan kepergiannya keluar kota dan menyuruh sopitnya saja yang berangkat pagi itu juga aku diajak ke rumah juragan Kiman ini sudah jelas ada yang mencelakai ponakanku aku terdiam membayangkan jika kejadian yang dialami Budi Sri Nengseh kembali menimpar Rini tapi aku yakin Pak Dejiwo pasti tidak tinggal diam terlihat dari sikap khawatir yang ditunjukkan ketika tahu penakannya adalah bahaya suasana rumah juragan Kiman sepi tidak ada tetangga maupun para pekerjanya berada di sana mungkin mereka takut jika kena imbas dari kejadian buruk itu setelah mengucap salam Pak Dejiwo langsung menuju kamar Rini aku yang ikut masuk ke dalam merasakan ada hawa panas yang membuat seluruh tubuhku permandikan keringat di samping itu aku juga menahan rasa mual dari bau anjar darah yang menyeruah anakmu jangan dibawa ke rumah sakit dulu biar aku mencari penawarnya ucapan Pak Dejiwo itu membuat Darsi agak gusar ada khawatiran di rot wajahnya sudah pasti dia takut kalau ketahuan bahwa dia dan simboknya yang menjadi dalang dari kejadian itu termasuk dalang dari hilangnya nyawa Sri Nengseh Pak Dejiwo berpamitan lalu mengajakku ke sebuah tempat dalam suasana hati yang tidak tenang itu aku hanya terdiam saja di sepanjang perjalanan dan setelah setengah jam lamanya tibalah di sebuah rumah joglu yang sangat asri menurut Pak Dejiwo itu adalah rumah Mbak Kardo seorang yang membunuh dalam olah kebatinan Jiwo saat benda mengucap salam suara perempuan tua di samping rumah membuat kami terkaget beliau adalah nyiipah istri dari Mbak Kardo Injeh Mbak Kulo Jiwo Mbak Kardo tengdalam Pak Dejiwo bertutur dengan sopan diajaknya kami masuk di ruang tamu itu nyiipah menceritakan tentang kondisi Mbak Kardo yang kurang sehat selama sebulan belakangan Mbak Kardo yang mulai kurang pendengaran dan agak pikun sudah tidak kuat lagi berjalan beliau sudah menolak semua tamu yang datang tidak minta bantuan dan mulai hari ini Mbak Kardo akan membuang satu persatu keilmuan yang dimiliki beliau tidak ingin kesakitan di saat sakaratul maut mendengar penjelasan nyiipah membuat Pak Dejiwo lemas namun beliau tetap meminta izin pada nyiipah untuk bertemu dengan Mbak Kardo Dengan agak berat nyiipah mengizinkan dengan syarat jangan sampai meminta bantuan dari suaminya agar Mbak Kardo lebih fokus pada pencucian diri Kami bangkit menuju kamar lalu duduk di samping Mbak Kardo yang ternyata masih mengenal Pak Dejiwo Sedangkan nyiipah ikut membaur khawatir jika Pak Dejiwo minta bantuan pada Mbak Kardo Pertanyaan Mbak Kardo membuat nyiipah gusar beliau segera mendekat di sisi suaminya memberitahukan bahwa tidak usah memikirkan kembali masalah duniawi disuruhnya fokus untuk berserah diri pada sang pencipta Tapi dengan tegas Mbak Kardo menjawab Jika lo tujuan Pak Dejiwo untuk kebaikan maka beliau tetap akan membantu karena beliau ingin berbuat kebaikan sebelum ajal menjemput Nyiipah tidak ingin berjepat dengan suaminya Mungkin benar apa yang dikatakan bahwa kebaikan juga merupakan amal ibadah Setelahnya beliau menatap Jiwo Seolah memberi izin agar segera menceritakan maksud kedatangannya Dan sedikit dengan Pak Keho Pak Dejiwo pun menceritakan apa yang menimpa budi serineng si juga rini Saya esok malam Jumat Gliwon Sedihano tumbuhan botol abang Uyah lan pasir kali Kucam Mbak Kardo setelah terdiam sejenak Beliau melanjutkan kalau semua dicampur menjadi satu Kemudian ditaburkan di sekitar rumah juragan Kiman Setelah selesai Pak Dejiwo disuruh membuat ramuan garam dan bawang merah yang ditumbuk kasar Kemudian dioleskan ke persendian rini Setelah semua selesai Pak Dejiwo tidak boleh tidur sambil menjaga rumah juragan Kiman Tepat tengah malam disuruhnya Pak Dejiwo memandangkan Kidung Rumah Ksoeng Wengi Sesuai anjuran Mbak Kardo Sehabis maghrib pada malam Jumat Gliwon Pak Dejiwo telah berada di pelataran rumah juragan Kiman Setelah berdiri menghendinkan sipta Beliau merokok embel yang berisi tumbukan bata merah Pasir dan garam Pak Dejiwo menaburkannya ke sekiling rumah berputar kebalikan arah jarum jam Setelah ritual itu usai dilanjutkan dengan mengolesi persendian rini yang masih tidak sadarkan diri yang kemudian disusul dengan melehan Aku yang ikut dalam prosesi ritual tersebut merasakan kantuk yang sangat hebat Sungguh sesuatu yang aneh Padahal aku terkenal dengan orang yang tahan ngantuk sering bergadang hingga subuh menjelang Tapi malam ini sangatlah berbeda dan dalam hitungan detik sudah terlelap Anak itu bermaksa yang wangi Teguh hayu Luputa engloro Luputa bilahi kabet Jemsetan datan purur Paneluhan tanono wani Miwah penggawe Allah Kunane wonglu Geni atemahan terto Maleng adoh Tanono ngarah ing mami No duduk panser Kembali aku terbangun Saat mendengar Pak Dejiwo ngitung layaknya dalang Dalam kondisi setengah sadar Aku melihat bola api mengitari pelataran Seolah mencari celah untuk masuk ke dalam rumah Ketika aku turun Berkali-kali bola api itu mental ke atas Setelah beberapa saat Bola api itu pergi Melesat menembus gelapnya malam Di saat itulah aku benar-benar terjaga Dan perlahan Rasa kantuk telah menghilang Semalaman aku menemani Pak Dejiwo Mendengar suara merdunya Nembang gedung ciptaan Sonan Kalijaga Esok paginya Terdengar kabar Mbok Surti Meninggal dengan lidah terjulur Seperti tercekik Begitupun dengan Mbah Kardo Nyiipa harus mengikhlaskan suaminya Untuk pergi selamanya Yang menurut beliau Mbah Kardo sudah banyak melakukan kebaikan Di akhir hayat Termasuk kusuk dalam beribadah Sedangkan di rumah juragan Kiman Kebahagiaan dan kedukaan Membaur di sana Berbahagia dengan Rini Yang sembuh secara mendadak Dan berduka Karena Darse terus berteriak Dia merasakan mukanya Seperti tersiram air mendidih Empat bulan kemudian Darseh yang mukanya hancur Melahirkan seorang bayi laki-laki Dengan selamat Dia sudah berubah menjadi Perempuan yang alim Namun sayang Tidak ada yang bisa Menyembuhkan mukanya Meskipun dua susuk pemikat Sudah diambil oleh Seorang ahli ilmu susuk Sekarang dia berharap Semoga suaminya Tidak berpaling Iki adik munduk Ojo ngasih mbok siosio Ucapan juragan Kiman pada Rini Lelaki itu menepati janji Yang diucapkan pada budi Sri Nengse Bahwa perhatiannya Tidak akan putus pada Rini Di sisi lain Dia harus bisa menerima Darse Yang telah diketahui Sebagai dalang atas matinya Sri Nengse Dan atas selakannya Rini Tapi entah sampai kapan Hatinya mampu menerima Darse Karena bagaimanapun Kebencian itu sulit terhapuskan Meski permintaan maaf Sudah dilakukan Oke Saya kira cukup cerita kali ini Untuk cerita-cerita lainnya Silahkan buka di bagian video Dalam channel ini Di playlist cerita bergambar Sekali lagi terima kasih ya Jangan lupa like Comment Share juga boleh Dan untuk yang belum subscribe Langsung klik tombol subscribe Semangat berkarya Akhirur kawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton